Eh, permisi. Lah, kenapa beruangnya ada kepala Pam Kim? Eh, kami adalah beruang yang ada di amusement park. Tetapi kalau malam hari, kami berubah menjadi hantu kepala Pam Kim, kepala labu. Waduh, gawat ini. Ternyata mereka bukan beruang-beruang yang biasa. Wah, di sini juga ada hantu kepala Pam Kim. Teman-teman, lari ah. Iya, Yuta. Tunggu, Yuta. Ayo kita pergi yuk. Kita pulang aja. Jangan berkema di sini. Lah, emangnya ada apa? Kalian kok berlari ketakutan seperti itu? Aduh, aduh. Aduh, tadi kami ada lihat sesuatu. Sepertinya kami jumpa banyak banget hantu di sini. Di sini ada banyak banget hantu. Ah, yang benar saja. Halo, teman-teman. Kembali lagi ke Poppy Man. Hari ini kita akan bermain sakura. Nah, teman-temanku. Kali ini kita akan pergi ke tempat perkemahan. Kalian mau ikut nggak? Kita naik bus. Wow, naik bus ya, Yuta. Iya, iya. Kalian mau ikut nggak? Yuti, Yutu, Yute, Yuto. Mau, mau. Kami mau ikut. Mio, kamu juga mau ikut kan? Iya, kakak. Aku juga mau ikut. Nah, kita naik bus deh biar cepat. Wah, bukannya itu kakak Takagi. Eh, iya, itu kakak Takagi. Kakak Takagi, kakak Takagi. Kakak lagi ngapain? Oh, aku lagi mau ajak anjing aku jalan-jalan, Yuta. Kakak, kakak mau nggak ikut kami ke tempat perkemahan? Kita naik bus bareng. Eh, nggak bisa, Yuta. Kakak hari ini mau ajak anjing kakak jalan-jalan. Oh, gitu ya. Kalau gitu, oke deh, kakak. Kami pergi dulu ya. Bye-bye, kakak. Oke, Yuto. Nah, ayo. Mio sama Yuti. Yuto, Yute, Yuto. Kita segera naik bus ini. Wow, ini adalah school bus. Besar ya, school busnya. Iya, Yuta. Besar sekali, Yuta. Wah, dari luarnya aja udah kelihatan. Gede banget busnya. Aku penasaran dalamnya gimana pintunya di sini ya. Iya, Yuta. Sepertinya pintunya masuk lewat sana, Yuta. Hmm, ayo deh. Kita loncat masuk ke dalam. Wow, tinggi sekali. Ayo, semuanya. Ikut aku. Kami tidak bisa, Yuta. Terlalu tinggi. Waduh, kalau gitu aku yang gendongin kamu ya. Nah, kita gendongin deh. Eh, kami juga mau, Yuta. Digendongin. Nah, Mio juga kita gendongin. Tinggi sekali, Yuta. Iya, tinggi sekali ini busnya ya. Gila, ini gimana cara naiknya? Kalau setinggi ini. Wow, ternyata di sini sudah rame banget. Banyak banget kakak-kakak yang di sini. Eh, kakak polisi Sakura. Hei, Yuta. Kamu juga naik bus yang baru ya? Iya, iya. Kami mau pergi ke tempat perkemahan soalnya. Oh, gitu ya. Ya, ke tempat perkemahan dekat almost mempatkan, Yuta. Iya, iya. Eh, kalau gitu kami naik dulu ya. Kami duduk dulu ya. Iya, kamu cari aja tempat duduk dulu, Yuta. Oke. Nah, Yuti, Yutu, Yute, Yuto. Sama Mio. Kita duduk, cari tempat duduk ya. Eh, duduk di mana kakak Yuta? Hmm, kita cari dulu. Tuh, sepertinya di sini kosong. Di sekitar sini sudah banyak ya. Haa, di sini saja. Di sebelah sini saja. Ayo, kita duduk di sini dulu ya. Wah, kenapa tidak bisa duduk? Nah, di sini saja. Kita duduk di sini saja, oke. Ayo, kita semuanya duduk. Eh, kamu jangan berdiri di sana, duduk. Oke deh, teman-teman. Kita semua sudah duduk. Saatnya kita menunggu. Sampai ke tempat amusement park. Kita akan berkema di sana. Nah, oke deh, teman-teman. Akhirnya kita sudah sampai ini. Ketempat perkemahan ini, teman-teman. Nah, kita lihat dulu ya tendanya. Tenda perkemahannya sudah disiapkan ini. Wow, di sini adalah tenda untuk boy and girl, teman-teman. Nah, tenda untuk boy and girl ini. Kita lihat dulu, teman-teman. Di sini tendanya berwarna biru. Dan ada dua tempat tidur. Wow, jadi itu tempat tidurnya untuk siapa, Yuta? Hmm, kita lihat dulu deh. Tunggu sebentar, kita mau lihat dulu. Jumlah tempat tidurnya ada berapa. Nah, di sini adalah tenda untuk little boy and little girl. Hmm, ini tenda berwarna kuning. Wow, di sini juga ada dua tempat tidurnya. Waduh, di mana ini? Nggak cukup ini jadinya. Si Mio, kamu tidur saja ya di tenda warna kuning. Tapi kakak, aku takut sendirian, kakak. Ah, kami tidur di sebelah sini. Jadi, total tidurnya tempat tidur ada empat. Berarti, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Aduh, gawat ini. Kita ada enam. Berarti ada dua orang dong tidur di luar. Kalau gitu, Yuti sama Yute. Kalian berdua tidur di sini ya. Di dekat api unggun di sini. Ah, nggak mau Yuta. Dingin di luar. Kami juga takut. Di luar, mana tahu ada apa-apa di luar. Hmm, nggak apa-apa. Kalian kan bisa duduk di sini. Ada api unggun. Hangat juga kok di sini. Nah, kita duduk di sini deh. Nah, semuanya kita duduk di sini yuk. Di dekat api unggun. Kita panggang-panggang di sini. Oke, ayo semuanya kita duduk di dekat api unggun di sini. Nah, Mio, kamu kok tegak-tegak di situ saja sama Yuti. Ada apa? Kakak, kakak Yuta. Kami pengen cari WC. Kami pengen buang air. Wah, gawat ini. Kalau gitu, Yuti sama Mio, sama Yute. Kalian ikut aku saja ya. Kalian mau ke WC kan? Iya, iya. Kami mau ke WC, Yuta. Hmm. Kalau gitu, aku bantuin kalian. Kita cari WC dulu ya. Aku juga jadi pengen ke WC ini. Tapi anehnya di perkemahan ini, kok tidak ada WC ya di tendanya? Hmm, sepertinya kita harus mencari di sekitar taman sini. Mana tahu? Di sini ada yang tahu tempat letak WC-nya. Waduh. Wah, di sana ada kakak-kakak. Ayo kita mendekat. Kita tanya kepada kakak-kakak. Permisi, permisi, kak. Eh, iya. Ada apa? Waduh, suara kakaknya serem banget, Yuti. Iya. Takut, ah. Eh, kakak mau tanya ini. Permisi, kak. Eh, kakak tahu enggak WC ada di mana? Soalnya teman aku ini mau pergi ke WC, mau buang air. Eh, kakak tidak tahu. Coba kamu tanya saja kepada beruang-beruang yang ada di sana, di belakang. Oh, kalau gitu makasih ya kakak. Iya, sama-sama. Nah, ayo kita pergi ke belakang. Katanya di belakang ada beruang. Di mana belakang ya? Oh, di situ dia ada beruang yang lagi bernari-nari. Eh, itu kan beruang yang biasanya ada di amusement park. Iya, ini beruang yang ada di amusement park. Eh, permisi. Lah, kenapa beruangnya ada kepala pamkim? Eh, kami adalah beruang yang ada di amusement park. Tetapi kalau malam hari kami berubah menjadi hantu kepala pamkim, kepala labu. Waduh, gawat ini ternyata mereka bukan beruang-beruang yang biasa. Mereka itu adalah beruang berkepala pamkim. Hantu teman-teman. Aduh, aku jadi takut Yuta. Yang benar saja. Iya, kan itu yang mereka bilang. Waduh, kita harus cari tempat yang terang ini. Di mana ya tempat tendanya? Kita kembali lagi ke tempat tenda yuk, Yuta. Iya, aku lagi cari ini. Waduh, kita jadi nggak tahu tempat kembalinya. Kita jadi tersesat deh. Aku merinding sih. Kita cari tempat yang terang yuk. Wah, di situ terang sekali tempat bermain kuda putar. Wah, di sini juga ada hantu kepala pamkim, teman-teman. Lari ah. Iya, Yuta. Tunggu, Yuta. Waduh, padahal di sana adalah tempat yang terang, teman-teman. Tetapi anehnya di sana juga ada hantu kepala pamkim. Wah, di mana lagi ya tempatnya? Aku pusing ini, teman-teman. Coba kita cari. Waduh, Yute, Yute sama Mio. Gimana ini ya? Kita nggak bisa pulang lagi ke tempat tenda. Aku sudah lupa jalan menuju ke tempat tenda itu. Gimana kalau kita pergi ke tempat biang lala, Yuta? Kita tanyakan kepada kakak yang ada di biang lala itu. Mana tahu dia tahu. Hmm, mungkin benar juga. Wah, kakaknya masih ada itu. Syukurlah kakaknya masih ada. Kakak biang lala, kakak biang lala. Ada apa, Yuta? Waduh, suaranya serem banget, kak. Jangan suaram kayak gitu suaranya. Aku lagi capek, Yuta. Sorry ya. Ini sudah malam-malam. Aku masih lagi kerja. Jadi aku capek. Makanya suaraku seperti ini. Oh, kirain tadi bukan kakak biang lala. Kirain antu tadi. Ah, bukan ah. Ini kakak biang lala. Oh, iya, kak. Kami mau tanya, kakak. Di mana ada WC? Kami butuh WC. Temanku katanya mau pergi ke WC, mau buang air. Oh, gitu ya. Kamu tanyakan saja kepada beruang-beruang yang lagi jualan popcorn. Oh, iya ya. Kan ada beruang yang lagi jualan popcorn. Kalau gitu, makasih deh, kakak. Iya, iya. Tanyakan saja kepada mereka di belakang. Oke, oke. Kalau gitu, kami pergi dulu ya. Nah, ayo. Yute, Yuti sama Mio. Kita pergi saja ke belakang. Di belakang ada beruang yang lagi jualan popcorn kok. Nah, ayo. Nah, Yute, Yuti sama Mio. Kita pergi ke tempat beruang yang lagi jualan popcorn. Wow, di sana ada beruang yang lagi jualan popcorn. Waduh, kenapa kepalanya juga kepala Pam Kim? Aduh, mereka berubah menjadi hantu kepala Pam Kim. Lari, ayo cepat. Wah, ternyata kalau beruang ini malam hari, mereka berubah menjadi hantu kepala Pam Kim. Aduh, gawat ini. Kita lari ke tempat terang lagi. Aku takut sekali kalau di tempat yang gelap seperti ini. Iya, kami juga takut, Yuta. Kita lari sama-sama. Jangan tinggalkan kami di belakang dong, Yuta. Iya, iya. Coba kita naik ini. Gelas putar saja di sini. Terang sekali. Wow, di situ juga ada yang meloncat-loncat. Apaan itu? Aduh, aneh sekali itu. Hmm, itu apaan ya? Waduh, itu adalah pocong. Pocong kepala Pam Kim sepertinya. Iya, Yuta. Ayo lari, Yuta. Iya, ayo kita lari. Waduh, meloncat-loncat mereka dan kepalanya juga seperti Pam Kim. Aku jadi serem ini merinding aku jadinya. Aduh, teman-teman. Ayo deh, kita segera mencari tendanya. Di mana tendanya? Aku jadi takut ini. Aduh, ternyata di taman ini kalau malam hari ada banyak hantu-hantunya, teman-teman. Serem banget ini. Waduh, sepertinya kita sudah mulai kembali lagi ke tempat menuju tenda. Iya, iya, Yuta. Wah, beneran. Ini tendanya. Waduh, Yuto, Yute. Ada apa, Yuta? Kami takut sekali. Ayo kita pergi yuk. Kita pulang saja. Jangan berkema di sini. Lah, emangnya ada apa? Kalian kok berlari ketakutan seperti itu? Aduh, aduh. Aduh, tadi kami ada lihat sesuatu. Tuh, sepertinya kami jumpa banyak banget hantu di sini. Di sini ada banyak banget hantu. Ah, yang benar saja. Hantu yang berkepala pamkim. Dan juga ada pocong berkepala pamkim. Aduh, kalau gitu. Ayo deh, kita lari dari sini, Yuta. Iya, iya. Jangan berkema di tempat ini lagi. Tempat ini berhantu. Ayo deh, kita segera pulang. Oke deh. Ayo pulang sama-sama. Waduh, mengerikan sekali tempat ini, teman-teman. Ternyata taman ini berhantu. Wah, itu tempat keluarnya kan, Yuta? Iya, iya. Sepertinya kita harus keluar menuju gerbang taman ini. Oke deh, Yuta. Ayo cepat kita keluar. Nah, teman-teman. Terima kasih telah menonton Opimen ya. Jumpa lagi di next video. Ikuti kita terus ya. Oke, see you next time di next video. And bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati